Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa share untuk berbagi pengalaman Baik langsung saja pemirsa pada sore kali ini Mau menjelang berbuka puasa ya Sedikit beberapa menit kita ulas tentang Bagaimana kesalahan-kesalahan Dari awal mula peternak marmut ini ya Baik pada kali ini ya Biasanya kalau para peternak marmut ingin yang instan ya Kadang ingin memburu untung Tapi tidak memikirkan resiko yang akan dihadapi lah ini Patut kita perhitungan bahwa memang Ternak marmut itu juga mempunyai resiko Meskipun ternak marmut itu mudah ya pemirsa ya Jadi setidaknya untuk teman-teman Saya mau menyapa dulur-dulur yang ada di marmut Indonesia Yang kedua di sedulur guinepix Dan KPVM Indonesia ya SPK setelur peternak kelinci ya Dan grup-grup lain di media sosial Yang mungkin dalam mengembangkan peternakan Khususnya peternakan marmut kelinci Maupun peternakan lainnya Nah jadi kesalahan-kesalahan dalam budidaya marmut Nah ini para pemirsa perlu memperhatikan Kesalahan-kesalahan ini ya Sehingga nanti kesalahan ini juga Tidak berlarut-larut sampai Berkepanjangan seperti itu pemirsa ya Nah untuk yang pertama Dalam budidaya marmut itu kita tidak bisa hanya berpikir Sebagai sampingan saja atau keuntungan saja Tapi kita juga harus memperhatikan faktor Baik itu makanan maupun yang lainnya Jadi faktor-faktor kesalahan ini Kalau bisa ya jangan terlalu kita Mendalami terlalu lebih jauh ya Setidaknya kita juga bisa mengantisipasi Kesalahan-kesalahan tersebut Agar kesalahan-kesalahan tersebut itu tidak Terulang bahkan sampai Kejadian yang Fatal mungkin berakibat Kerugian juga terhadap Marmutnya atau ternaknya Juga kerugian terhadap peternaknya Jadi untuk kesalahan yang pertama Adalah satu Pemilihan bibit Atau pembelian bibit yang Kurang jelas tempatnya Nah ini sangat pengaruh sekali Pak Mirza ya Jadi Kalau kita memilih bibit Atau membeli bibit Di peternakan yang Salah Ini juga mengakibatkan kerugian Pada Pernak itu sendiri Maupun peternak Pak Mirza ya Oke yang keduanya Mungkin kandang yang kurang diperhitungkan Pak Mirza ya Kandang yang kurang diperhitungkan Akhirnya menyebabkan Marmut itu Bisa mengalami stres Atau mungkin ya Mengalami Istilahnya seperti penyakit dan lain sebagainya Yang ketiga adalah Terlalu memilihkan pakan lainnya Ini jangan terlalu dipilihkan Jadi apa adanya ya Kita biasakan Marmut seperti kita Apa adanya ya Dan kalau bisa Marmut itu Ya kita apa adanya Kita ngarit dimana ya Kita ketemu apa Ya yang penting Terus yang selanjutnya adalah Kandang yang kurang bersih Dan kurang terkontrol Nah ini kesalahan yang terkandang kita lupa adalah Mungkin tentang Ini itu tadi Ya kurang kontrol kandang ya Terus yang selanjutnya adalah Perawatan yang salah Nah ini Jangan dipikir bahwa Marmut itu mudah Ya kita sembrono ya Kandang tidak dibersihkan dan lain sebagainya Makanan kita pilihkan Apa jadinya Rugi dengan ternaknya itu sendiri Ternaknya juga rugi Kita juga rugi Pemir saya Yang keempat adalah Mungkin Perhitungan pembiayaannya yang Terlalu Berlebihan Nah ini Pemir saya Jadi setidaknya Kita kalau dalam Perternak memang harus Memperhitungkan dulu Kedepannya Bagaimana prospeknya Dan lain sebagainya Itu harus kita perhitungkan Betul ya Jadi kalau kita Ulas kesalahan disini Itu banyak Pemir saya Karena setiap Perternak sendiri juga Cara Mencatat Atau mungkin menemukan kesalahan Itu juga tidak sama Jadi makanya kita harus Betul-betul menyadari Ya Pemir saya Bahwa setiap Bahwa peternak itu juga Manusia Mungkin menemukan Kasusnya juga berbeda Ya Dan Mungkin Dan dan sebagainya Itu tidak sama Terus yang selanjutnya Menurut yang Ada di catatan kita Bahwa Apabila ada Marmot yang kena Skepis Itu Atau penyakit itu Tidak Segera Ditindak Lanjuti Ya Gitu ya Pak Mirsa Terima kasih Ada kurang lebihnya Mohon maaf Saya Agus Wawidutut Dari kandang Fadila Pham Jadi saya Mohon maaf Di sudut-sudut Kenyamanan Kampung 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 Pamit Untuk diri Dapat Anda Wassalamualaikum Warahmat Warahmat Wabarakatuh Berita Angini Zang